Opata yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, memang benar adanya. Bahkan termasuk makanan atau minuman yang kita anggap aman dan sehat sekalipun. Selama ini kita sering mendengar overdosis yang disebabkan oleh obat-obatan dan minuman keras. Padahal, sejumlah makanan yang kita kunyah sehari-hari pun, meski tidak mematikan, bisa mengganggu lho jika dikonsumsi berlebihan. Karena pada dasarnya, overdosis dapat membuat tubuh kita tidak serimbang. Parahnya, hal tersebut bisa membuat seseorang keracunan. Berikut adalah beberapa makanan yang bisa mengganggu tubuh jika dikonsumsi secara berlebihan. Yang pertama adalah wortel. Wortel adalah jenis sayuran umbi yang sangat populer. Umumnya wortel berwarna oranye, namun ada beberapa di antaranya yang berwarna putih. Sayuran memang dikenal kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat baik untuk tubuh. Begitupun wortel yang memiliki kandungan yang menyehatkan, baik bila dimakan secara langsung, atau bisa juga ditemukan dalam beberapa variasi makanan seperti sup, salad, hingga cake wortel. Tapi tahukah Anda, ternyata makan terlalu banyak wortel dapat membuat overdosis beta-karoten yang akan membuat kulit menjadi kuning dan hitam. Penyakit ini dikenal dengan nama karotenemia. Sebagian orang juga menyebutnya dengan karotoderma. Ini merupakan kondisi di mana tubuh kita terlalu banyak karoten, melebihi kebutuhannya. Jumlah yang berlebih cenderung menumpuk pada lapisan terluar kulit, sehingga warna kulit berubah terutama pada bagian telapak tangan, telapak kaki, lutut, dan daerah hidung. Kasus ini biasanya banyak terjadi pada bayi ketika mereka sering mengkonsumsi bubur yang dicampur dengan wortel. Namun jangan terlalu khawatir, cukup kurangi konsumsi sayur atau asupan yang menganggung karoten seperti wortel ini. Maka secara perlahan warna di tubuh pun akan menghilang secara bertahap. Berikutnya adalah makanan tuna sushi. Banyak ahli gizi dan kesehatan yang menyarankan untuk mengkonsumsi ikan, sebab ikan menyediakan protein kualitas tinggi. Demikian juga asam lemak omega-3 yang menyehatkan. Namun ada sejumlah resiko yang dikaitkan dengan makan ikan mentah. Kita tahu, ikan mentah dapat mengandung kontaminan kimia dalam kadar tinggi, termasuk methylmerkuri. Merkuri ada secara alami di lingkungan, namun juga muncul sebagai produk sampingan dari polutan yang masuk ke sungai dan danau, atau lautan. Saat masuk ke air, merkuri akan dikonversi menjadi methylmerkuri dan berakumulasi di tubuh ikan. Terlalu banyak methylmerkuri di dalam aliran darah tubuh manusia, dapat merusak perkembangan susten saras pada janin, bayi, dan anak-anak. Sedangkan pada orang dewasa, dapat menyebabkan masalah kelihatan, penurunan ingatan, sakit kepala, dan kerontokan rambut. Bagi para pecinta sushi, sebaiknya Anda berhati-hati, sebab makan terlalu banyak ikan tuna mentah dapat meningkatkan asupan merkuri. Menurut penelitian yang dipublikasikan lewat jurnal BioWunch Letters pada tahun 2010, menunjukkan kandungan merkuri pada ikan tuna di restoran sushi lebih tinggi dibandingkan yang dijual di supermarket. Jika Anda banyak makan ikan mentah dalam seminggu, Anda bisa menguranginya minggu depan menjadi dua kali saja, agar manfaatnya tetap Anda dapatkan dan terhindar dari resiko jika dimakan berundihan. Tanpa secangkir kopi di pagi hari, aktivitas pun terhambat. Inilah yang sering diungkapkan oleh para penikmat kopi sejati. Kopi juga memberikan manfaat banyak bagi tubuh kita, baik untuk kesehatan maupun kecantikan. Menurut Harvard Women's Health, konsumsi kopi beberapa cangkir sehari dapat mengurangi resiko terkena diabetes tipe 2, pembentukan batu ginjal, kanker usus besar, penyakit Parkinson, kerusakan fungsi hati atau cirosis, penyakit jantung, serta dapat menghambat penurunan daya kognitif otak. Kafein sebagai kandungan utama kopi bersifat stimulan yang mencandu. Kafein mempengaruhi sistem kardiofaskuler, seperti peningkatan dekat jantung dan tekanan darah. Dampak negatif itu muncul bila Anda mengkonsumsinya secara kelebihan. Bagi kebanyakan orang, minum 2-3 cangkir kopi tidak memberikan dampak negatif. Meminum kopi dengan frekuensi lebih dari itu, atau mengkonsumsi kafein lebih dari 600 hingga 900 mg per hari, bisa menimbulkan jantung berdebar-debar, sulit tidur, gelisah, tremor otot, kepala pusing, dan gangguan lainnya. Tak hanya kopi, minum air putih pun juga ternyata bisa memberikan efek pada tubuh kita jika dikonsumsi berlebihan. Banyak minum air putih memang dianjurkan untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh, tapi jangan dilakukan sekaligus dalam satu waktu. Sebaiknya lakukan sedikit demi sedikit sepanjang hari, agar tidak membebani kerja pinjal dan jantung. Minum air putih cukup 1-2 gelas jika ingin sekaligus, lalu selebihnya selang-seling. Jika minum air putih langsung 1 liter, justru akan membahayakan. Pernahkah Anda mendengar yang namanya keracunan air? Air yang dikonsumsi terlalu banyak, dapat mencairkan konsentrasi sodium dalam darah, sehingga berakibat pada ketidakseimbangan elektrolit yang memicu terjadinya diponat remia. Elektrolit adalah garam ion sederhana yang digunakan oleh sel untuk memindahkan cairan, serta pesan syaraf yang masuk dan keluar dalam tubuh. Tanpa elektrolit, maka sel dalam tubuh kita tidak mampu berfungsi. Dan yang terakhir adalah belimbing. Belimbing merupakan salah satu buah-buahan yang dikonsumsi oleh keluarga. Keracunan akibat mengkonsumsi buah berbentuk bintang ini terjadi pertama kali di Malaysia pada tahun 1980, dengan ditemukannya efek depresi pada sistem syaraf pusat. Bila dikonsumsi dalam jumlah normal, belimbing sangat aman, tetapi tidak bagi penderita gagal ginjal akut. Gejala umum yang terjadi akibat keracunan belimbing adalah cekukan, muntah, insomnia, dan gangguan kesadaran. Itulah beberapa jenis makanan yang dapat mengganggu tubuh kita bila dikonsumsi secara berlebihan. Terima kasih telah menonton!